Laporan polisi sampai sebelas, satu-satu rontok tuh, saya bilang, backing saya adalah Allah SWT. Terus siapa lagi? Teman-teman saya yang simpati ke saya. Siapa lagi? Orang yang mengerti hukum. Kenapa? Karena laporan hotman. Dari 18 barang bukti, postingan saya, 12, menurun jadi 12, turun jadi 10, turun jadi 7, 5, terakhir 2. Kenapa? Karena ini kan boleh saya tanya dong, kepada pihak terkait. Dan dua ini pun adalah kalimat diduga. Presumption of innocence. Nah makanya saya berharap, sekarang ini kan debatable, ahli, maaf ya, banyak yang bilang nanti, jangan-jangan ahli sana dibayar, supaya ngomong ini, ahli ini dibayar, nanti kita uji. Tapi sedikitpun saya tidak takut menghadapi proses hukum. Tetapi yang saya tahu ini harus dihentikan. Karena ahli saya di depan mediasi itu sudah ngomong, di dalam gelar pakara khusus itu. Ini tidak masuk unsur, dan mereka orang-orang yang kompeten, yang sering dipakai oleh Mabesbori, Polda Metro. Nah karena itu maka ketika datang undangan untuk mediasi, pikiran saya, saya tidak bisa datang. Saya sudah info, nanti diatur lagi. Nah, sudah lah tadi masuk di Youtube, dia bilang tidak ada damai, ya minta damai siapa? Wah, ini orang melanggar, ini orang arogan. Jadi Pak Kapolri, Pak Wak Kapolri, Pak Kabar Esklin, Pak Wahyu Widada ya. Kemudian Pak Dir, Pak Vivit, Pak Brigjen Vivit. Ini Hotman ini tidak menghargai polisi. Pak Kapolri, Pak Kapolri membuat surat edaran itu atau SOP itu restoratif justice itu maksudnya apa? Didudukkan. Nah ini belum apa-apa ego, seolah-olah ini sudah. Tapi egonya saya tidak mengerti hebatnya di mana Hotman ini. Kenapa saya bilang, ya saya sudah datang, nantang dia. Waktu di Kelapa Karakusa juga saya anggap lehernya begini, tidak berani. Eh, tiba-tiba tadi saya baru dikirimin, terus saya lelaki di Youtube. Dengan gagahnya pakai mobil masuk ke depan Baris Kirimabespor yang tidak biasa-biasanya. Biasanya kan cicing. Tiba-tiba nongol tadi di situ. Ngomong di media, saya tidak ada damai untuk Rasman. Jaga mulutmu. Eh, mulut kau yang harus kau jaga. Saya berdoa, kita ketemu di satu tempat, berdua. Supaya kau tahu saya siapa. Saya sabar. Dan saya hanya minta ke penyidik Pak Dir Saiber, Pak Kabar Iskir. Apa? Apa urgensinya kasus remeh-teme ini? Sampai heboh begini Indonesia. Apalah Rasman. Rasman ini bukan siapa-siapa. Saya masyarakat biasa. Terlalu, terlalu, terlalu besarlah saya. Harus ditangani Mabespori bertahun-tahun. Jadi, Pak Dir Saiber, Pak Fifi, Pak Wakabar Iskirim, Pak Asep, Pak Kabar Iskirim, Pak Wahyu Widada, Pak Wakabar Iskirim, Pak Agus dengan Pak Listio Sikit. Semua rakyat sudah tahu, kasus ini adalah kasus dugaan pencemaran nama baik atau fitnah melalui undang-undang IT. Yang pasalnya itu pun pasal 27, Pak. Bukan pasal 28, ya. Kemudian 3.10.3.11. Ancaman hukumannya pun di bawah 5 tahun. Kalau diuji, nanti akan ada gugatan balik lagi ke Pak saya, kepada Saudara Khotman. Tapi kalau saya lihat dari proses perjalanan ini, tidak ada unsurnya mengenakan saya. Makanya saya enjoy-enjoy saja. Terbukti sekarang tinggal dua, kan? Yang saya dapat informasi begitu. Itu pun diduga. Bagaimana kalimat diduga bisa dianggap menuduh, Pak? Kalau itu terjadi, besok semua jaksa, polisi, kalau ngomong diduga ini, sudah tuduh, Pak. Masuk semua ke penjara. Jadi saya tetap tenang. Kenapa saya tenang? Banyak bertanya, siapa? Allah, siapa lagi? Teman-teman saya. Terus siapa lagi? Anak-anak saya. Anak saya di pesantren, 4 orang. Ini tambah lagi satu. Ini Al-Azhar lagi. Kemudian di sekolah dasar Islam terbaru di Pondok Indah. Semua basic. Mereka ini mendoakan saya. Kalau Allah meridui saya punya nama besar seperti sekarang, saya bersyukur. Kalau ada orang-orang yang ingin menzolimi saya ini, jauhkan ya Allah. Saya tidak pernah buruk sangka. Jadi Hotman, jangan pelintir. Jangan pelintir kau datang, seolah-olah kau sudah pede kali. Bahwa, oh Rasman terus sangka, besok ini akan proses hukum. Harusnya kau jujur. Kenapa dua kali gelar-gelar? Kan istimewa dong kasus ini berarti. Terus? Terus? Kau datang tadi menggepuh-gupuhkan. Kau tahu saya tidak datang. Nah, coba kalau aku datang. Berhadapan kita. Di depan media. Tantang gue depan media. Saya dinasihati oleh abang saya. Saya hormati supaya saya menahan diri. Saya tahan. Cuma ente, Hotman, hancin. Saya ke lagu Boti, saya sudah tes kau sana. Bukan siapa-siapa. Saya datang ke Bali, bukan siapa-siapa. Kopi Juni sudah. Di Baris Krim Mabesbori, dua kali. Jadi, halo. Kayaknya kau cari kerjaan lain. Kau urus saja si bunting itu, Dennis itu. Dia itu sudah buka donasi. Itu tim kau. Amil dia. Malu, bayarlah biaya persalinannya. Belum lagi laporan saya sekarang. Saya ingatkan, Jadwin ya, penyidik. Polda Sumatera Utara. Dekaman pembicaraan saudara ada di saya. Saya sudah info. Ke Pak Dirkrim Suspolda Sumatera Utara. Saya akan bongkar semuanya. Kalau Anda-Anda, penyidik, Tidak fair menjalankan ini dengan baik. Sesuai dengan aturan umum yang berlaku. Itu dari saya. Jadi, gak usah terlalu lebay. Terlalu pede. Ada filosof begini ya. Kata orang di kampung saya. Kalau harimau. Harimau. Kan kalau menerkam kan gawat itu. Terekamannya begitu ditangkap. Harimau. Kemudian dikena tembak kakinya. Atau mungkin kena jerak. Udah tinggal mau mati. Hati-hati lompatan terakhirnya. Lompatan terakhirnya itu bisa dua kali lipat Pak. Begitu dia tanggung. Romp. Tapi dia habis itu mati. Terima itu. Cuma kita udah duluan kena. Ini yang saya jauh. Jangan. Jangan mengira. Bahwa. Engkau itu orang penting di mata saya. Enggak. Sedikit pun enggak. Dan orang-orang sudah tahu kok. Di Instagrammu kan di jauh orang sekarang. Alah. Kalau bilang gini Rasman. Masih melenggang kemana-mana. Nangan di kasus kok. Katanya kemarin Rasman pakai baju oren lah. Ulan puasa ini. Baru terakhir ngomong. Enggak bisa ditahan. Ini-ini. Dia dah. Enak. Jaga mulut ngapain. Saya jaga mulut saya sama kau. Justru saya berpahala. Untuk menyampaikan. Sikap saya terhadap orang yang sombong. Seperti kau. Yang saya tidak tahu apa yang kau sombongkan. Hilang cincin satu. Ini ya cerita ya. Waktu buka Holy Wing di Medan. Cincinnya itu udah pernah hilang. Di Jawa Mario. Sibuk saya sama Judan. Saya nyari itu. Kalau dia orang kaya heboh kali. Cincin yang satu itu hilang. Ya udah hilang lah. Kenapa masih berisik-berisik. Ya dia gak sebut nama saya. Si botak-si botak ini. Tadi bilang botak Rasman. Gak tau orang konotasinya kan. Nah itu. Terus ada lagi klarifikasi saya. Bilang bahwa. Ya dia orang ini. Pas-pasan. Ya saya merasa. Abang beri saya masa pas-pasan ya. Cek lah istri saya. Kerja apa. Yang di Medan kerja apa. Yang di sini bukuan sana kerja apa. Itu. Insya Allah kalau rezeki. Allah kasihi ke saya. Cuma. Saya tahu saya harus bersyukur. Lain syakartum la'adhi dan aku walain kefartum. Inna adha billa syakartum. Alhamdulillah. Kamu bersyukur saya tambah itu. Kalau kamu kufur sombong. Maka asap tuh sangat benih. Oke cukup. Apa pertanyaan? Bang. Ini kan kasusnya udah 15 bulan. Terus. Ya. Ditambah lagi. Ada dua saksi dari pihak Bang Rasman. Ini belum dicek. Ya. Tanggapan abang sendiri. Betul. Jadi tadi. Sudah ada pembicaraan dengan tim hukum saya. Dan kepada Jodi. Bahwa ahli saya. Itu akan diperiksa dua orang minggu ini. Ditambah satu lagi ahli. Yang saya tidak perlu sebut. Tapi. Insya Allah. Ahli ini akan menghuburkan. Jadi sebetulnya semua itu. Cerita Hotman tuh. Justru Hotman harus bantu sekarang Kim. Karena hari Senin. Kalian datang ya. Hari Senin. Jam. Sembilan. Ibu Ade Suryani. Istri saya. Dengan satu tim hukum saya. Akan menjadi saksi laporan saya. Terhadap iklimaki. Bahwa mereka lah yang menyaksikan iklimaki. Menandatangani surat kuasa. Bunyinya itu. Tentang dugaan peleceh oleh Hotman Paris. Dan juga tentang surat pernyataan. Data-data dan lain-lain. Itu. Di Polda Metro. Di. Di apa? Di. Di Treskrimo. Berarti saksi yang abang hadirin itu sudah kuat. Sudah. Dan mereka sudah. Dan mereka sudah kasih keterangan di. Di gelar perkara khusus. Dan sudah didengar keterangannya. Cuma belum di BAP. Nah itulah nanti. Dalam minggu ini. Dan sudah confirm. Tapi apa sih bang yang membuat kasus ini. Sampai 15 bulan. Terus kayak. Mediasi sampai dua kali. Apa yang tidak ada. Pesirisan dari kedua. Kalau saya mau jujur. Hotman tuh takut dia sudah kalah. Dia pingin. Dia pingin jadi juara terus. Mana bisa. Saya sudah selalu bilang. Setiap orang. Ada masanya. Setiap masa. Ada orang. Jadi masa dia. Harus siap. Dia digantikan orang lain. Ini masanya Rasman. Anak-anak yang. Sejejaran saya usianya. Nanti. Ada masa yang lain. Nggak mungkin. Engkau. Kita-kita ini. Pegang masa terus. Itulah regenerasi. Tapi kalau ada yang tidak ikhlas. Ya dicari lah segala macam cara. Urgensinya apa coba. Si rambut pirang misalnya. Si rambut warna-warni. Urusan apa saya dengan dia. Si Dennis. Urusan apa saya dengan dia. Urusan Medina Jenda selesai. Kenapa masih diganggu-ganggu saya. Tapi. Itu tadi. Karena ada. Sponsor. Tapi tunggulah. Bagian klang masing-masing. Sekarang kan. Yang leading itu. Tentang saya ini. Kan hanya ini yang tinggal. Apa itu. Tentang Hotman. Yang lain sudah. Kenapa? Kenapa? Saya sudah tangkis semua. Kenapa tangkis semua? Karena memang nggak ada masalah dengan saya. Saya benar. Itu. Terus yang soal gelar penara. Itu gelar makanya di dua kalimu. Bukan. Jadi. Tadinya. Mereka gelar internal. Ditetapkanlah tersangka. Iya kan. Hotman dan lain-lain kan cuap-cuap tuh. Oh ini nanti. Ini baju orang. Saya kan bukan bodoh. Saya punya tau. Saya tau kan perkabat. Kirim surat dengan data-data yang valid. Dilakukan. Gelar perkara khusus. Yang bukan saja internal cybercrime. Tapi melibatkan irwasum. Mewakili ya. Kadifkum. Mewakili. Kemudian. Itu kombes semua. Kemudian. Kemudian. Propan. Kemudian. Birowasidi. Lalu penyidik itu sendiri. Saya. Saya begini. Saya. Saya dipesankan. Jangan. Terkesan saya membenci penyidik. Walaupun saya. Sakit hati. Dengan proses ini. Berarti sudah pasti yakin menang Bang. Dengan masalah ini. Hakkul yakin. Setahun lebih sudah. Setahun lebih. Sekarang gini. Makanya Hotman harus jujur dia. Kenapa bisa. Mediasi. Pulang. Oh dia bilang. Ini kan SOP. Iya SOP lah. Terus kemudian nanti ini. Tentang ahli saya kan SOP juga. Kemudian nanti. Ahli yang lain lagi kan SOP juga. Terus nanti kalau. Keterangan ahli saya mengatakan. Tidak terbukti. Tanpa ini tidak terbukti. Kan SOP juga untuk dihentikan. Iya kan. Sudah saya. Saya. Hakkul yakin. Tidak naik. Dan saya siap menghadapi ini. Dengan segala kemungkinan. Karena saya anggap saya. Jihad menghadapi ini orang. Tapi ada. Ada keinginan. Berarti gelap perkara khusus itu sudah dihilangkan. Sudah. Itu bulan Mei yang lalu. Dan status tersangkat pada Bang. Nah. Dengan posisi itu. Maka beberapa barang bukti dia rontok. Kemudian disupervisi. Lalu kemudian. Berita. Lakukan mediasi sekali lagi. Periksa ahli ini. Nanti baru kita lihat. Bahasa sampai saat ini. Statusnya sekarang. Kita sedang menunggu. Pemeriksaan. Ahli dari saya. Tidak ada ahli yang lain lagi. Yang independen. Karena itu tadi. Ahli ini diduga kuat. Banyak juga bahasa-bahasa yang miring-miring. Oh ini kan ahli nanti bisa ini. Kalau ahli saya. Bisa di garansi. Bisa di garansi. Dia tidak bisa diintervensi. Dan dia sering dipakai di Mabes Kori. Dan kodak. Pokoknya. Ahli pidana IT. Dengan ahli bahasa. Berarti ada dua ahli. Ada dua ahli. Tambah lagi nanti satu lagi. Kemungkinan tiga ahli. Satu lagi apa? Nanti. Saya tidak bisa ngomongin. Tapi yang pasti. Saya. Diakini berdasarkan. Pemahaman. Pengetahuan mereka. Ya. Karena satu ahli linguistik bahasa ya. Satu lagi ahli pidana ini. Tidak ada unsur. Jadi kalau ini dipaksakan. Tidak bisa. Apalagi Pak. Waiwidadah Kabariskirum yang baru. Pak Kapuri. Kemudian Pak Wak Kapuri. Sedang berbenah-benah sekarang kan. Itu kan waktu ulang tahun Bayangkara kan. Pak Kapuri itu kan. Menahan air mata. Dia minta maaf kepada rakyat. Artinya dia merasakan. Kita-kita ini sesama penegak hukum. Makanya filsafis-filsafah saya begini. Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah. Daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Jadi saya ini tidak bersalah. Tapi karena ini itu ini. Mereka kira sudah saya hadapi. Karena saya hidup di Jakarta ini. merantau dari kampung alaman saya yang jauh di Singkuang. Dari Singkuang sana. Saya sudah wakafkan nyawa saya itu di sini. Makanya saya berikan hotman ini. Kalau ketemu saya meriah. Seru ini. Yang mau seribu bodi ganteng ada urusan. Tadi begitu. Cerita turun dari mobil. Dia sudah tahu saya tidak datang. Dia sudah tahu saya tidak datang. Tidak bisa saya. Baru tahu kemarin. Baru di info. Kemudian jamnya. Saya baru nyampe. Besok saya keluar kota. Nyampe baru tadi. Ini saya layani kalian. Sejak kapan pula saya tidak mau. Saya paling haru. Mediasi. Konfrontir. Orang saya benar kok. Sejak kapan jauh. Justru dia yang. Mediasi sudah dengan dia sekali. Keluar. Saya tidak tahu kembali pulang. Kemudian. Kelapa perkara khusus. Bilang juga. Iklimakim juga. Saya tidak tahu. Iklimakim. Pengacaranya WA saya. Bang ditunda ya. Iya. Saya gitu. Paris Bungkowi. Ada. Ticet yang ada. Jadi. Hotman ini apa. Soofos. Seolah-olah saya itu takut datang. Padahal kita sudah bilang. Ditunda. Dan biar ahli dulu yang dipiksa ya. Nanti baru kita lihat. Saya kalau mediasi. Kalau bisa. Di mediasi. Duel aja sama dia. Baru seru lah. Untuk apa juga. Orang. Gini-gini. Dia gak menghargai polisi. Kalaupun di batinnya gak mau berdamai. Gak perlu diucapkan. Itu bos. Di depan media. Belum dimulai lagi mediasi. Terus dia gak menghargai Pak Kapol. Saya kan tidak. Dalam hati sudah. Nanti di dalam baru. Okay? Cukup ya? Cukup ya? Terima kasih.